Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggembur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jendral Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yaitu 5 divisi dan 26 Brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Terima kasih. Terima kasih.